Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini yang selalu memberikan motivasi ke rumah Kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Hari ini aku mau share kegiatan aku ya teman-teman Yaitu belanja mingguan Seperti biasa di setiap video aku mau memberikan tips kepada teman-teman semua Dan itu tadi teman-teman belanjaan aku lumayan banyak Karena memang aku itu stok untuk 10 hari ke depan ya teman-teman Dan yang pertama aku lakukan setelah nyampe di rumah Dari tempat belanja Yang aku urus adalah perikanan dulu ya Supaya tidak bau Jadi ikan-ikan ini aku buang Dalemannya Pokoknya sampai bersih gitu ya teman-teman Si dalemannya itu jangan sampai tersisa Nanti kita tinggal cuci bersih Kemudian kasih jeruk nipis Setelah itu kita tiriskan sebentar Lalu kemudian masukkan ke wadah yang kedap udara ya teman-teman Dan siap untuk disimpan di kuala kas Untuk tips ikan ini teman-teman Yang pertama itu kita itu harus pilih Benar-benar ikannya itu ikan yang segar ya Jadi sebelum belanja itu pilih-pilih dulu Ikannya harus benar-benar yang segar Karena memang kita itu untuk disimpan Beberapa lama gitu ya teman-teman Terus kemudian yang kedua Tipsnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu Seperti ini Bisa dipotong-potong dulu Seperti cumi ini Nah kemudian kita masukkan ke wadah kedap udara Nah setelah itu masukkan ke pleaser Jangan lupa si wadahnya itu dibedai-bedain ya teman-teman Biar kita ngambilnya itu Untuk satu kali satu kali gitu Disini aku lanjut Bongkar sayuran Nah ini teman-teman sayuran yang tadi aku beli Di tukang sayur ya Jadi teman-teman Si sayuran itu memiliki kadar air Sekitar 90% gitu ya Jadi tingginya kadar air itu Membuat sayuran cepat busuk Kalau disimpan terlalu lama Proses pembusukan sayuran itu Dimulai dari ketika dipetik Jadi secara otomatis Si aliran air yang menjadi sumber utama Asupan dari sayuran tersebut itu Terputus teman-teman Nah kita itu perlu Membuat sayuran ini Supaya tetap segar Dan tentu saja Gizinya itu tetap terjaga ya teman-teman Yang kita butuhkan adalah Wadah kedap udara Seperti ini ya teman-teman Bisa kalian beli Banyak sekali di Sopi Itu harganya murah-murah ya teman-teman Nah kalau aku dulu itu yang warna hijau itu Dari Tupperware Harganya itu lumayan mahal Tapi emang awet banget Dan Alhamdulillah sekarang Aku sudah menemukan Wadah yang seperti ini ya teman-teman Jadinya lebih murah gitu Tapi tetap bagus dan Terlihat juga lebih kekinian gitu ya Jadi teman-teman Yang pertama kita butuhkan Supaya sayuran itu awet Jadi tadi yang pertama Wadah kedap udara Nah yang kedua ini Kertas koran ya teman-teman Kalau kalian punya tisu yang khusus Juga bisa dipergunakan Tisu Cuma aku itu lagi gak punya Belum punya gitu ya teman-teman Karena di rumah aku banyak koran-koran bekas Jadi bisa dipergunakan Jadi si koran ini bisa menampung Si kadar air dari sayuran Jadi si airnya ini bisa Terserap oleh koran tadi Nah ini si korannya bisa diganti ya teman-teman Setiap 2 hari sekali Atau misalkan sudah kira-kira basah saja Kemudian kita ganti Kalau cara yang sudah aku lakukan ya teman-teman Untuk menjaga si sayuran ini tetap segar Yang pertama itu kita itu tentu saja Harus memilih sayuran yang benar-benar segar Jadi jangan membeli sayuran yang sudah layu ya teman-teman Nah kemudian setelah itu Kita harus memiliki wadah yang kedap udara seperti ini ya Setelah itu kita lapisi dengan koran Nah kemudian si sayuran ini Tips yang selanjutnya sayuran ini jangan dicuci terlebih dahulu Nanti saja cucinya kalau misalkan mau dimasak ya Ini cukup kita buang saja Bagian-bagian yang tidak diperlukan Nah kalau aku ini kucai Biasanya aku buang bagian-bagian akarnya yang sudah tua gitu ya teman-teman Aku sisain akar-akar yang masih muda saja gitu Nah alhamdulillah teman-teman Kalau kita melakukan food frappe Jadi masak itu jadi lebih cepat ya Walaupun memang si food frappe ini membutuhkan waktu yang begitu lama Tapi tak apa-apa ya teman-teman Dalam 10 hari itu kita Menyediakan waktu cuma 1 hari gitu Beberapa jam saja Alhamdulillah ini pun sudah kelar ya teman-teman Jadi persediaan stok kita aman Kemudian masak pun akan menjadi lebih bersemangat Nah kalau untuk ini ceriwis teman-teman Kita bisa buang si ujungnya Nah kalau aku mau masukkannya ke tupperware ini ya teman-teman Ini tuh nggak perlu pakai kertas atau pakai tisu lagi Karena memang bawahnya itu sudah bergelombang Sudah ada untuk airnya gitu ya Ini juga sama Genjer juga aku masukkan Aku nggak potong-potong dulu Cukup seperti itu saja ya teman-teman Karena memang memotongnya itu gampang gitu Nah ini teman-teman Pokcoy itu biasanya Karena ini tumbuhnya itu di air ya teman-teman Jadinya bawahnya itu suka ada ulet atau apapun gitu Makanya kita harus bersihkan dulu Tapi jangan dicuci ya teman-teman Cuma dibersihkan saja dalamannya Nah untuk wortel Kita masukkan seperti itu saja Nggak usah dipotong-potong dulu ya teman-teman Nah kalau untuk kangkung Biasanya aku pisahkan si daunnya Sama batangnya Memang pekerjaan ini pekerjaan yang lumayan Membosankan ya teman-teman Tapi kita itu hanya membutuhkan satu hari saja kok teman-teman Untuk membuat persiapan sayuran seperti ini ya Karena nanti pas kita masak itu tinggal Celup-celup saja gitu teman-teman Karena memang sudah tersedia seperti ini Dan sekali lagi sayuran hijau seperti ini Nggak usah dicuci terlebih dahulu ya teman-teman Cukup dipotong-potong saja Seperti ini sudah cukup Si bagian batang sama daunnya itu Kita pisahkan seperti ini ya Nah ini untuk katuk juga sama teman-teman Aku ambil daun-daun yang masih mudanya itu Memang kalau katuk dapat beli itu seperti ini ya teman-teman Beda lagi dengan daun katuk yang kita potong sendiri Dari kebun kita Itu muda-muda banget Nah ini sudah campur muda sama yang tua seperti ini ya Untuk katuk juga sama Bisa dikasih dulu koran bawahnya Supaya awet Dan ini untuk daun singkong juga sama teman-teman Kita bersihkan Kita pilih yang muda-mudanya saja Seperti ini Jadi alhamdulillah Sayuran hijau pun akan awet selama satu minggu lebih gitu teman-teman Tapi memang kita itu harus mendahulukan sayuran yang hijau dulu ya teman-teman Baru nanti yang paling terakhir itu sayuran yang berwarna-warni Seperti wortel, kentang Itu bisa awet selama satu bulan juga masih awet Nah ini kalau tomat teman-teman Biasanya aku simpan seperti ini Sudah awet Dan ini bawang Kalau bawang jangan disimpan di kulkas ya teman-teman Kita simpan saja di udara terbuka seperti ini Dan kalau misalkan si bawangnya masih agak basah gitu ya teman-teman Kita jemur dulu Supaya tidak busuk Nah ini aku buang-buang Yang Udah tuanya gitu ya teman-teman Tapi jangan di kuliti dulu Jadi kita itu jangan menyimpan bawang yang sudah dibersihkan Sampai di kuliti gitu ya teman-teman Dan jangan juga si bawang ini dicuci dulu ya teman-teman Jadi bawang itu tidak perlu dicuci dulu Kita cukup simpan seperti ini saja Mau bawang putih, mau bawang merah, ataupun bawang bombay Nah ini untuk jahe sama kunyit Aku sama Aku jemur dulu Supaya kering Nanti setelah kering kita taruh di udara terbuka Nah ini teman-teman Jadi seperti ini sayuran yang sudah aku food frapp Itu ada ikan Belanjaan aku untuk 10 hari ke depan Jadi kalau sudah rapi seperti ini ya teman-teman Kita akan selalu semangat untuk memasak setiap hari Jadi manfaatnya sangat besar sekali ya teman-teman Jadi membuat aktivitas memasak di dapur itu lebih menyenangkan Dan juga lebih mudah Lebih cepat gitu ya Dan satu lagi teman-teman Kulkas kita pun akan lebih bersih Dan juga tertata dengan rapi Karena memang pakai wadah seperti ini ya Jadi kulkasnya tidak cepat kotor Kalau dipakai wadah seperti ini Kemudian si sayurannya juga terlihat rapi Dan tidak cepat busuk Nah teman-teman Setelah aku menggunakan metode seperti ini Yang tadinya dulu-dulu itu Aku itu selalu sibuk Kalau pagi-pagi teman-teman Harus menyiapkan bahan untuk masak Kemudian harus membersihkannya Belum lagi di kulkas Pas lihat stoknya itu kosong Atau tidak ada gitu ya teman-teman Pokoknya susah banget Apalagi anak aku itu 6 Kemudian di pagi hari itu Aku memang sudah mengharuskan Anak-anak itu mengisi perut Sebelum melaksanakan kegiatan yang lain Apalagi di musim pandemi seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kan jadi begitu mudah Kemudian supaya lebih awet Selama 10 hari Kita menggunakan metode seperti ini ya teman-teman Jadi yang pertama kita harus memiliki Wadah yang kedap udara Kemudian kita tutup seperti ini Si tutupnya ini harus rapat-rapat ya teman-teman Kemudian bawahnya juga harus dilapisi dengan koran Jadi supaya kadar airnya itu Benar-benar terserap oleh koran Nah kemudian kita pisahkan Semua jenis-jenis sayuran Jadi satu jenis saja dalam satu wadah gitu teman-teman Jangan dicampur adukan Apalagi kita mencampurkan Sayuran yang memang bertekstur keras Seperti wortel ini teman-teman Jadi kalau misalkan kita campur dengan kangkung Maka si kangkung itu bakalan penyet ya teman-teman Yang akhirnya bakal rusak gitu Nah ini stok ikan aku selama 10 hari ya teman-teman Kalau memang tidak cukup Kita bisa beli lagi Tapi alhamdulillah ini pun selalu cukup Karena memang anak-anak itu Tidak jauh dari telur gitu Makanannya ya teman-teman Kalau ikan seperti ini Biasanya mereka mau Cuma kalau disuapin gitu Alhamdulillah ini sayuran aku Sudah masuk ke tempat Wadah seperti ini ya teman-teman Tak lupa aku bersihkan terlebih dahulu kulkasnya Nah ini keadaan kulkas aku ya teman-teman Yang sudah 10 hari Dan ini sudah kosong melompong Jadi kulkasnya masih terlihat bersih Cuma ada kotor-kotor sedikit saja Jadi kita cuma lap-lap sedikit Sudah bersih deh Kalau memang kulkasnya selalu terawat Jadi teman-teman Untuk supaya awet juga Kita itu harus memperhatikan suhu Yang ada di kulkas Jadi jangan terlalu yang dingin gitu ya teman-teman Karena nantinya Si kulkas ini Si sayuran ini Bakalan membeku gitu Aku juga pernah Mungkin kulkasnya itu Dimainkan sama anak aku Jadi diputer-puter gitu ya Suhunya teman-teman Pas aku lihat ternyata Sayur-sayuran itu Jadinya beku gitu Jadi berbentuk es gitu ya teman-teman Nah si sayuran yang beku itu Kemudian kita keluarkan Maka bakalan cepat Layunya gitu teman-teman Nah kalau untuk ikan Aku taruh di plister ya Dan untuk ikan yang Segera mau aku masak Aku taruh di plister yang bawah itu ya teman-teman Yang di atas Sayuran Nah untuk Ikan-ikan yang lama Bisa ditaruh di plister paling atas Kita bekukan saja Jadi Riwehnya itu ya teman-teman Kalau kata orang Sunda Riwehnya itu cuma satu hari kok teman-teman Nah Daripada kita riweh setiap hari Daripada kita rempong setiap hari Mendingan Rempongnya itu cuma satu hari gitu Ribetnya cuma satu hari Nah kita Sempetin Pokoknya buat jadwal Selama sepuluh hari Satu kali Atau bisa juga Dua minggu sekali ya teman-teman Kalau memang teman-teman Mau yang dua minggu sekali Itu pun bisa Karena si sayuran ini Akan tetap segar Kalau bisa menyimpannya Bisa awet Sampai berminggu-minggu gitu ya teman-teman Pokoknya kalau kita Menyimpannya seperti ini Alhamdulillah Waktu gak terasa ya teman-teman Sudah berakhir saja video aku Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton video aku Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa diambil Orang ikhlas rejekinya deras Orang tulus rejekinya tak terputus Semoga teman-teman yang nonton video aku Rejekinya deras dan tak terputus Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya